Setelah mengadakan pertemuan bisnis dengan sejumlah pebisnis Australia, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Premier New South Wales Gladys Berejiklian di Hotel Sangrila, Sydney, Australia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Rifat Kusuma. New South Wales memiliki arti penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Dari segi kependudukan, terdapat 41.435 warga negara Indonesia yang bermukim di sana. Bahkan dari segi perdagangan, hubungan kedua negara juga memiliki presentase yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, pertemuan kali ini dimanfaatkan Presiden untuk menindak lanjut tiket dia sama perdagangan antar keduanya. New South Wales ini memiliki arti yang cukup penting di dalam konteks hubungan kita dengan Australia, karena misalnya New South Wales ini atau negara bagian ini terdapat sekitar 41.435 WNI yang tinggal di New South Wales. Terus, yang kedua adalah dari segi pelajar. Jadi pelajar itu dari 20.000, lebih dari separuh, itu juga tinggal di New South Wales. Kalau masyarakat tadi kan 41.000, dari sekitar 68.000 masyarakat Indonesia itu tinggal di New South Wales. Dan juga di New South Wales, perdagangan kita juga merupakan perdagangan yang cukup signifikan kalau kita lihat atau kita bandingkan di dalam konteks Indonesia atau Australia.